Pernikahan itu adalah sesuatu yang sifatnya misteri. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan selanjutnya. Bukan hanya terkait dengan masa depan dan rumah tangga pasangan yang sekarang kita saksikan, tapi terkait dengan kita sendiri kita tidak tahu. Akan tetapi, yang pasti modal utama untuk kita menjalani pernikahan itu cuma satu. Tidak perlu kita cari yang cantik, tidak perlu kita cari yang sabar, tidak perlu kita cari yang sifat-sifatnya yang lainnya itu yang tentunya kita akan memilih-milih sesuai dengan yang disabdakan dan disampaikan oleh Nabi. Tapi yang pasti rahasia utama daripada kita mendapatkan rumah tangga yang langgeng, yang penuh dengan samawah, sakinah, maudah, dan rahmat, itu adalah kalau seseorang dari kedua pasangan suami istri tersebut benar-benar menghayati dan menerapkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Di mana Nabi SAW bersabda, Yang artinya, hati-hatilah kalian dengan para istri-istri kalian, karena sesungguhnya mereka itu sebuah titipan dan sebuah amanah yang Allah amanatkan kepada kalian. Bukan secara kebetulan, tapi sudah direncanakan dari mulai semenjak azal. Oleh karena itu, maka inilah rahasia daripada pernikahan. Kalau kita itu merasa bahwasannya jodoh kita, baik itu suami bagi istri atau istri bagi suami adalah amanah daripada Allah dan pemberian daripada Allah, maka tentunya kita akan menjalannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Tapi kalau kita sudah tidak menghargainya sebagai amanah daripada Allah, yang sampai Nabi SAW mengingatkan amanah yang besar itu dengan ucapan dan awal ungkapan Allah, hati-hatilah kalian dengan kalimat Allah, jala-jala lu terkait dengan amanahnya sendiri yang Allah amanatkan langsung kepada kita. Oleh karena itu, maka kalau kita melihat, kalau kita memandang, kalau kita menyaksikan, istri kita itu sebuah amanah dan pemberian daripada Allah Ta'ala, maka tentunya kita itu akan mencari tahu, apa yang telah ditentukan Allah Ta'ala itu yang terbaik buat kita. Tidak ada satu ketentuan pun yang tidak terbaik. Kalau sumpah ma'adi tidak terbaik buat kita, berarti yang kurang baik itu kitanya. Kita kurang baik dalam responnya. Karena tidak ada yang terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada apa yang ditentukan Allah Ta'ala. Oleh karena kalau kita itu mau melihat, kalau kita mau meneliti, apakah rahmat Allah yang terbesar kepada hambanya? Jawabannya adalah rahmat Allah yang terbesar kepada hambanya adalah musibahnya. Rahmat Allah yang terbesar kepada hambanya adalah penyakitnya yang Allah turunkan kepada hambanya. Rahmat Allah yang terbesar kepada hambanya adalah ujiannya. Karena pada saat itu terjadi, kita ingat Allah. Tapi yang lainnya belum tentu kita ingat Allah.